Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Yes, hari ini saya datang kembali Membawakan video Review modifikasi Setelah lama, absen Lama banget ya absen, tidak Review motor karena Kesibukan yang di luar kendali Oke, hari ini saya sempatin Jadi kemarin saya sempat bikin di story ya Siapa yang ingin saya review motornya Kebetulan, nah kawan di sebelah saya ini Oke Bli, kita besok Oke, gas, gas, langsung gas Jadi hari ini kita ketemu Jadi hari ini kita akan mereview Sebuah Yamaha Aerox Sebelah saya, siapa namanya? Dek Chin Dek Chin Oke, Dek Chin Dek Chin Kalau boleh tahu Dek Chin Ini Aeroxen ini tahun berapa Dek Chin? 2017 2017? 2017 Ya Bulan? Bulan? Bulan 7 ya Juli 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 Juli, iya Nah ini kan tampilannya udah, kelihatan udah, udah sporty banget ya Iya Iya, iya Kenapa milih Yamaha Aerox? Karena saya, gimana ya Bodinya lebih sporty Kayak lebih elegan gitu Dan ini pilihan orang tua juga Pilihan orang tua juga Iya Dan ini kan modifnya lebih simple Lebih budget pelajar gitu Mungkin karena basicnya udah sporty ya Jadi modifnya gak usah banyak, udah kelihatan ya Iya Iya gitu, oke, oke Nah, ini kebetulan tadi sempat ngomong pelajar, kau boleh tahu? Sekolah? SMP? SMA? SMA SMA, iya Oke Yap, jadi hari ini memang saya spesial bikin video mengenai budget pelajar ya Mau tahu berapa abisnya? Jangan kaget ya, berapa abisnya? Kurang lebih 2,5 juta Yes 2,5 juta saja ya Jadi kawan-kawan yang punya Aerox yang masih pelajar, saya rasa bisa lah ngikut untuk modifikasi Start ya, start modifikasi dari Yamaha Aerox ini Soalnya kemarin saya sempat up video Ya, itu agak besar 5 jutaan itu, tapi dibilang masih ada yang kemahalan itu beli gitu ya Sekarang kita bikin ya versi bener-bener versi pelajarnya yang 2,5 juta Oke, kalau boleh tahu, ini ikut tim atau sendiri? Ikut tim Boleh tahu nama timnya? Tim Blank Tim Blank Tim Blank, yang mau follow nanti IG-nya ada di bawah nanti ya Nanti saya tulis, tinggal masih IG, tinggal di follow Oke, Dek, kalau boleh tahu Dek, ini modifikasinya apa aja Dek? Kita mungkin lihat dari depan ya, apa aja? Alis, alis gini, Blue S Alis New S, untuk headlampenya ya? Ya, headlampenya Kalau masalah harga, inget nggak? Masalah harga Rp 200.000 Rp 200.000 Alis Ice itu kalau nyala warnanya apa? Biru Biru? Nah, kenapa biru? Ini kayaknya warnanya kan rata-rata biru nih bodinya nih Iya Ikut warna bodi motor atau memang suka warna biru? Ikut warna bodi motor Oh, ikut warna bodi motor Iya Itu jadi harganya berapa? Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Terus sekarang kita, saya lihat juga beda warna velgnya ya Warna velg, warna apa nih? Kopi Brown Kopi Brown Berapa ngecatnya? Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Udah Rp 400.000 ya Ban? Ini juga berubah nih, udah lebih gede nih kayaknya bannya nih Ya Ban saya menggunakan Virel Langer Scooter Depan belakang sepasang harganya Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Sudah up size Kok ukurannya inget nggak? Inget Depan? Depan Rp 120.000.000 per 70.000.000 Yang belakang Rp 140.000.000 per 70.000.000 Berarti tadi Rp 1.200.000 ya Rp 1.200.000 tambah 4, jadi udah Rp 1.600.000 Oke Rp 1.600.000 Rp 1.200.000 tambah 4, tambah Rp 1.600.000 Tambah Rp 700.000.000 berarti Rp 2.300.000 Iya Kurang lebih Rp 2.300.000 kurang lebih ya Terus habis itu, apalagi nih? Oh ini Apa namanya? Slope Slope gas Hand grip Barakuda Rp 50.000. Rp 50.000. Oke Rp 2.300.000. Oke udah ya Terus disini juga saya lihat ada tabung masternya Big ya Big Brembo ya Berapaan? Master rimnya aja Rp 300.000.000 Sama bracket Bracket KTC Rp 150.000.000 Propel kanan-kiri Rp 80.000.000 Sama tabung Rp 50.000.000 Sama tabung Rp 50.000.000 Oh itu totalan dah semua itu ya Iya Kauan-kauan hitung sendiri ya Soalnya perinjilannya banyak Ya 2,5 lebih-lebih dikit lah gitu ya Masih oke lah, masih masuk budget lah Kayak gitu Ya Jadi ini juga saya lihat ada kayak saklar tambahan Saklar apa nih ya? Saklar untuk rating lurus Oh untuk hazardnya ya? Iya Hazard Bukan rating lurus loh itu, itu hazard loh itu Jadi hazard itu banyak yang masih salah kapra Hazard itu yang lampu scene-nya yang dua-duanya lah itu bukan untuk rating lurus ya Jadi itu untuk emergency kalau ada apa-apa di jalan baru nyalain Bukan untuk touring hidupin dua-duanya bukan untuk rating lurus ya Ya mungkin sekedar informasi ya sharing ya Iya Oke, udah Abis itu deh Next-nya Ini modifikasinya kan udah Udah kelihatan berubah banget nih Iya Sekitar 2,5 udah kelihatan berubah Next-nya dimodif apa lagi nih? Next-nya mau gini, karbon Karbon? Karbon full atau beberapa bagian aja? Cuman beberapa bagian Oke Siap, siap, siap Kenapa milih karbon? Kenapa nggak Mbak 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 mau di Apa namanya? Nambah, mungkin nggak di pelok mungkin Kenapa Mbak ambilnya karbon? Ya Lebih penting karbonnya Gini Biar tambah gahar gitu kelihatannya Oh iya iya Biar kelihatan lebih racing lagi ya Iya 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 Itu keunggulannya Aerox ya Dari bawaannya si Aerox itu Itu dia sudah Ya kalian lihat ya Udah sporty abis Jadi modifnya nggak usah berbudget banyak Tampilan udah kelihatan banget sportynya Ya Tinggal ya minor-minor Minor Minor modif ya Gak begitu banyak-banyak Udah kelihatan lebih gahar lagi Itu dia Satu lagi ketinggalan nih kayaknya nih Visornya Visor Beli di Prokit Harga 120 ribu 120 ribu Berarti total under 3 juta lah masih ya Masih oke kok Masih oke banget Masih oke banget Yap Oke Jadi ada lagi gak kira-kira Apa yang lewat Kenalpot Oh iya kenalpot 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 Silencer ini only Saya beli 300 ribu 300 ribu Udah Masih kok di bawah 3 juta kok ya Oke jadi Udah total semua Jadi modifikasi udah semua Kita baplang disini Langsung sama ownernya Ya Jadi kalau kawan-kawan Punya Yamaha Aerox juga Pengen modif Aduh beli duit saya gak banyak beli Ya udah 3 juta bisa disisiin lah ya Ini modifnya kurang lebih nanti kayak gini Ya tinggal main-mainin warna aja lah Ya Biar gak sama Kalau sama kan Gak seru ya Beda warnanya ya Oke Saya rasa demikian saja dulu Video review modifikasi Yamaha Aerox tahun 2017 2017 Ya terimakasih sudah menonton video singkat ini Ya nanti kita ketemu lagi nanti di video modifikasi selanjutnya Terimakasih sudah menonton Terimakasih banyak dek Ya Kita ketemu lagi nanti di video mendatang Terimakasih Have a next day Bye bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax